Selamat sore kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan 3 game fantastis yang dihasilkan dengan taktik perburuan raja yang menakjubkan dari 3 orang legenda yang pernah menjadi juara satu dunia Fasilis Mislop, Wilhelm Stenit, dan juga José Raúl Cabablanca Oke langsung saja, game pertama berlangsung di tahun 1949, Fasilis Mislop, Wilhelm Stenit, bersuah dengan international master asal Hungaria, Tibor, Florian Pertandingan keren ini dibuka dengan Grunfeld Defense Permainan berlanjut, Kuda F3, Gajah G7 Menteri B3, Pion pukul Pion Menteri Makan Pion Hitam langsung Rokade Fasilis Mislop lalu mendorong Pion E4 Kuda A6 Gajah E2 Pion hitam maju C5 Pion D5 Pion E6 Mislop kemudian Rokade Pendek Pion Makan Pion Pion putih Makan Pion Hitam lalu menggerakkan Menteri ke A5 Pion A3 Gajah F5 Mislop dengan segera memindahkan Menteri ke Seabraja Menteri bermanuver ke H4 Direspon dengan benteng E8 Gajah menyinap ke H6 Kuda melompat Mislop memutuskan menukarkan Gajah di peta K7 Kemudian Dia menggerakkan Kuda ke K5 Mislop keindian E6 Dan meskipun putih masih sedikit lebih baik Tetapi Hitam masih bisa melawan yang terjadi pada game aslinya di posisi ini kita memilih melangkahkan kuda makan kuda di c3 langkah ini disambut baik oleh smithlock dengan langkah skak menteri h7 raja mengancam kuda kef6 dibalas oleh smithlock dengan bion makan kuda sang maraja hitam menyata kuda disini meskipun gajah putih sedang diancam oleh benteng tapi smithlock tak peduli smithlock pada posisi ini memilih sebuah langkah yang sangat senyap namun sangat-sangat beracun yaitu menteri bergeser ke k7 bagaimana jika pada posisi ini hitam tidak hati-hati baik contoh hitam tergiur melangkahkan benteng makan gajah maka bion melakukan skak f4 dan sang maraja dari hitam tidak akan mungkin tertolong menjadari akan bahaya yang sedang mengintai pada game aslinya terlangkah menteri k7 ini hitam langsung waspada Hitam menjaga baris keempat Dengan menempatkan benteng Ke M4 Tapi tetap saja Mislove melawan skat Pion F4 Benteng makan pion Benteng makan benteng Sang Maharaja menyata benteng Disambut Mislove dengan langkah skat Benteng F1 Raja mengancam gajah K3 Menteri E5 Raja berlari ke D2 Gajah C4 Hitam masih mencoba melawan Dengan menggerakkan menteri makan pion Tapi Setelah Mislove melawan skat Benteng ke F2 Pada posisi ini Hitam akhirnya Menyerah Hitam memutuskan menyerah Karena Raja ke D1 Akan berhadapan dengan langkah skat Menteri E2 Raja C1 Menteri E1 Gajah Menteri E2 Game berikutnya merupakan game dari seorang jura dunia catur Tahun 1886 sampai tahun 1894 Yaitu Willem Stenit Game keren yang berlangsung di Fena tahun 1860 ini Dibuka dengan skat Game Pertarungan berlanjut Pion pukul pion Gajah C4 Menteri E7 Willem Stenit Rokade Kuda mengancam gajah Ke E5 Langsung disambut Stenit Dengan pertukaran kuda Ke E5 Sesudah itu Dia mendorong pion ke C3 Pion hitam Ke E5 Pion mengancam menteri ke F4 Tentu pada posisi ini Melangkahkan menteri makan pion di E4 Adalah blunder fatal Karena Penteng Ke E1 Maka dari itu Pada game aslinya Si posisi hitam tidak mengambil pion Hitam memilih menyingkirkan menteri Ke F6 Pion E mengancam menteri ke E5 Dan setelah sang menteri Berpindah ke B6 Stenit dengan segera memindahkan raja Ke E1 Gajah hitam bergerak ke E7 Pion F5 Hitam kemudian mencoba mengaktifkan gajah terang Dengan cara mengorbankan pion ke D5 Gajah menyata pion Udah keluar Ke H6 Stenit menjawab Dengan mendorong pion ke F6 Dan sekarang Hitam berada dalam dilema Tentu pada posisi ini Melangkahkan pion pukul pion Akan membuat pertahanan hitam menjadi sangat terbuka Maka dari itu Pada game aslinya Di posisi ini Hitam dengan terpaksa menarik gajah Kelapan Stenit menukarkan gajah dengan kuda di H6 Sesudah itu Willem Stenit mendobrak Ia mengorbankan gajah dengan makan pion Di F7 Raja makan gajah Menteri meluncur Ke H5 Kembali Raja E6 Menteri melakukan skak Ke E8 Sang maharaja hitam terus berlari Dengan pergi ke D5 Dibalas dengan pion Makan pion Hitam selanjutnya Mengancam sang menteri Dengan pergerakan gajah Ke H6 Tapi Willem Stenit Seolah tak peduli Stenit pertama-tama Merespon dengan langkah skak Kuda C3 Dan setelah sang maharaja Menghindar ke petak C4 Pada posisi ini Willem Stenit membuat manuver pengorbanan menteri Stenit memilih mendorong bion Ke D5 Dengan sangat sumberingah Hitam menggerakkan benteng makan menteri Dibalas oleh Stenit dengan langkah skak Benteng F4 Maharaja terus berlari ke D3 Benteng melakukan skak Ke D1 Dan sekarang Sang maharaja hitam hanya punya dua opsi Opsi pertama Adalah raja ke E3 Yang mana akan berhadapan dengan skak Mas satu langkah Benteng F3 Pada pertandingan aslinya Di posisi ini Sang maharaja hitam memilih opsi yang kedua Yaitu Dengan berlari ke C2 Namun sungguh naas bagi sang maharaja Langkah ini langsung disambut oleh Stenit Dengan benteng ke F2 Dengan benteng ke F2 Tetap saja Cak Mat Oke sekarang kita masuk pada game pamungkas di video kali ini Dua game keren dari juara dunia catur tahun 1921 sampai 1927 Jose Raul Capablanca Oke langsung saja game yang berlangsung di Los Angeles Amerika Serikat tahun 1933 ini Dibuka dengan permainan Dibuka dengan permainan 4 kuda Pertarungan berlanjut Gajah P5 Gajah P4 Dua belah pihak kemudian kompak rogade pendek Kapablanca mendorong G3 Pion D6 Gajah G5 Herman Stenner menukarkan gajah dengan kuda di C3 Sesudah itu Ia mereposisi kuda G7 Kuda bergerak ke H4 Pion C6 Gajah C4 Gajah hitam C6 Jose Raul Capablanca kemudian menghancurkan susunan pion dari hitam Pertama Ia membarter gajah dengan kuda di F6 Setelah itu Kapablanca juga menukarkan gajah G6 Dan setelah persembunyian dari raja hitam terbuka Kapablanca dengan segera menyerang Menteri G4 Raja F7 Pion F4 Hitam selanjutnya menyerang menteri Benteng G8 Menteri G5 Raja G7 Pion Makan Pion Sang Maharaja menyata Pion Disambut oleh Kapablanca Dengan manuver pengorban benteng Benteng Makan Pion Sang Maharaja menyata penteng Namun kemudian Namun kemudian Saudara kembar dari benteng putih ini menutup balas Benteng melakukan skat Ke F1 Apabila sekarang Sang Maharaja hitam mencoba berlari Dengan pergi ke G7 Maka Benteng F7 Skat Raja pergi ke pojokan Akan berhadapan Menteri Makan Pion Skat Maksim Karena alasan itulah Pada game aslinya Selangkah skat Benteng GF1 ini Hitam dengan terpaksa menutup skat Kuda F5 Langkah ini disambut Kapablanca Kuda Pukul Kuda Pion Hitam menyata Puda Benteng Mengambil Pion Skat Raja bergerak K7 Menteri F7 Lagi-lagi Skat Raja melarikan diri ke D6 Benteng F6 Masih saja Skat Raja Minggat ke C5 Kapablanca Lalu mengorbankan Benteng Menteri Makan Pion Di P7 Ancaman skat Satu langkah Di C6 Bagaimana jika Bagaimana jika Kita mencoba Mencegah skat Di petak C6 Dengan menggerakkan Menteri Makan Benteng Maka Tidak ada hal gawat yang terjadi Hanya Hakmat satu langkah Menteri P4 Pada pertandingan aslinya Langkah menteri Makan Pion Di petak P7 ini Hitam mencoba Mertahankan diri Dengan menaruh Sang menteri Ke P6 Langkah ini Lagi-lagi Disambut oleh Kapab Langkah Dengan manuver Pengorban Benteng Benteng Makan Pion Kita membalas Dengan Menteri Makan Benteng Namun Langkah ini langsung Di respon oleh Kapab Langkah Dengan Menteri Ke P4 Kak Makan Pembalas 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 Pembalas